Oke halo guys welcome back to mudah belajar investasi teman trading dan investasi kalian Oke teman-teman jadi di video kali ini kita cuma bahas satu saham ya satu saham ini adalah yang akan membagikan dividen katanya itu 70% dari laba bersih gila nih yaitu saham Pegas kita baca dulu nih di kontan.co.id dikatakan bahwa Pegas akan membagikan dividen sebesar 228 juta USD ya karena tadi RUPS nya baru digelar tadi tuh selasa 30 Mei ya ini tuh senilai 70% dari laba bersih waktu 2022 ya jadi kayak 3,42 triliun kalau teman-teman lihat laba bersihnya sih Pegas nih teman-teman lihat bahwa laba bersihnya itu kurang lebih di lima triliun ya di lima triliun laba bersih 2022 5,08 6 gitu ya kalau misalkan di indopremiere kita bisa ngelihatnya itu juga sama eh kurang lebih lima triliun cuman pasti ada pencatatan yang pokoknya segini jadi kalau misalkan kita hitung teman-teman ya emm bener gak lima bener gak 70% ya kurang lebih lah kurang lebih sama coba kita kita hitung ya 70% eh sorry sorry jadi lima lima satu tiga dua kita kali 70% ya 3,5 triliun ya kurang lebih 3,5 triliun ya jadi berita ini dia bagi sahamnya itu kurang lebih 3,42 triliun ya pokoknya kurang lebih 70% lah ya 69% kayak 68% 70% aja yang jadi permasalahannya yang jadi pertanyaannya bukan itu bukan itu nih yang kita kita pikirin tapi kan jadi pertanyaannya boleh beli kapan ya kan kita boleh beli kapan nih lumayan nih dividennya nih gede ya kan inget teman-teman kenapa ada peribahasa sell in May ya gitu ya and go away gitu ya kenapa karena di setiap bulan May itu dari historical kita ngelihat bahwa ya semua yang banyak bagi dividen dan juga banyak yang dikatakan dividen trap gitu ya ketika bagi dividen ancur contohnya kita bahas satu kasus dulu ya sebelum kita masuk ke pegas ITMG ITMG kurang jumbo apa bagi 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 dividennya teman-teman 6.000 ya padahal sebelum-belumnya nggak pernah tuh yang langsung 6.000 ini 4.000 ya kan 3.000 tiba-tiba 6.000 wah mantap tapi apa yang terjadi ketika dia bagi dividen ketika dia bagi dividen di tanggal 11 April oke banting ARB 7% besok 7% sampai sekarang penurunannya udah 23% kita lihat dari pertama dia bagi dividen 43% lah minus jadi kalau misalkan teman-teman yang beli cuman pas mau dia bagi dividen maka ya siap-siap resikonya 43% worth it nggak kalian dapat dapat 6.000 tapi floating loss 43% ini baru kasus ITMG coba kita bahas UNTR ya kan netty tractor bagi dividen sama dividennya jumbo jumbo banget ya kan bagi 6.000 juga ya padahal belum pernah nih UNTR bagi 6.000 800 malah ya ITMG masih mending ngemarin 4.000 3.000 ini dari dari 800 ke 6.000 ya ini Oktober Oh coba kita lihat bagi dividen bulan Mei nya 900 ya 20 April jadi dia bagi dividen setahun dua kali nih si UNTR kalau misalkan kita lihat dari sini gitu ya setiap di pertengahan April dan di bulan Oktober April berapa 400 nggak pernah tiba-tiba Rp6.000 6.000 ya apa yang terjadi waktu dia bagi dividen langsung banting ARB banting ARB ya kita lihat dari pas dia terakhir camdet sampai sekarang hari ini turun 28% untuk si United Tractor ya sekarang kita tinggal lihat dulu dong pegas ya kan pasti mobil pegas kita lihat dulu cari pegas historicalnya si pegas gimana waktu dia mau bagi dividen kenaikannya berapa lama ya kita lihatnya pegas Oke ini pegas kita lihat dividen terakhir itu sama ya di bulan Juni ya 9 Juni ya kurang lebih kita juga bakal dapet dividen pegas itu ke Juni lah Juni Junian Juni dapet 124 ya 124 ya kalau misalkan tadi kan dia baginya tuh 3,42 triliun artinya berapa sih per lembar saham per lembar saham itu 141 ya 141 tahun lalu itu 124 ya 124 tahun lalu jadi tahun ini naik 141 nah yang jadi pertanyaannya adalah kenapa 2021 lebih kecil daripada 2022 kita lihat lagi laporan keuangan ya temen-temen ya 2021 pasti maksudnya di 2023 dibagi dividen kan karena nilai laba bersih dari 2022 ya dan sedangkan 2022 dia bagi dividen 124 itu karena dari laba bersih 2021 kita lihat ya laba bersih 2021 itu 4,3 triliun sedangkan di 2022 naik ya 5 triliun ya jadi kalau misalkan emang ada kenaikan kenaikan selisih segini karena tahunnya karena dia kan laba bersihnya naik ya wajar aja sangat wajar wajar aja oke kita lihat lagi historicalnya ya di tahun 2021 2021 dia nggak bagi dividen tuh ya kelihatannya nggak ada bagi dividen dividen sama sekali di 2020 bagi dividen ya 2021 dia nggak bagi dividen 2020 kecil 41 oke 41 nah ketika dividen yang dibagikan kecil dividennya kecil apa yang terjadi apakah ada dividen trap seperti yang ITMG dan United Tracker tadi lakuin kelihatannya di 29 Mei 2020 itu nggak terjadi ya justru malah besoknya dividennya naik naiknya berapa persen teman-teman perhatiannya gua zoom ya 3 bagi dividen dan dividen yieldnya kecil malah naik 37% oke ini di 850 ini waktu masa-masa pandemi ini bantingannya parah ya pas dividen malah naik malah naik 37% selama 6 bar artinya 6 hari kerja ya 6 hari bursa buka terus kita cek lagi ya di 2021 kan nggak bagi dividen oke kita cek ya di 2022 waktu ini masa udah recovery ya jadi si Pegas ini udah kembali uptrend gitu ya sideways sideways ke uptrend uptrend lah ya bagi dividen 20 eh sorry di 9 di 8 Juni ya 8 Juni bagi dividen apa yang terjadi kita zoom zoom in 8 Juni 8 Juni nih 8 Juni ya dari 7 Juni kan terakhir itu jump dead nah turun 4% oke si Pegas turun 4% nggak nyampe ARB ya nggak nyampe ARB karena dia udah naik tuh candle nya naik jadi open nya gap down langsung langsung gap down ke 1655 eh sorry sampai ke 1665 terus ke angkat naik close nya sampai ke 1690 besoknya pergerakannya cuman minus 0,59 besoknya lagi kuning biasa besoknya turun 2% jadi kita lihat ya dari storical dia bagi dividen senilai senilai 124 dia sampai penurunnya yang terdalam itu 10% oke 10% apakah jadi ketika ngeliat begini apakah teman-teman masih mau beli saham Pegas ketika bagi dividen segini jawabannya adalah teman-teman harus hitung dulu ya harus hitung dulu gimana cara ngitungnya gue udah sempet waktu itu bikin video cara menghitung apakah orang bisa untung dengan beli dengan dividen doang gitu ya nih gua taruh di sini nanti teman-teman tinggal klik aja ya tinggal klik aja nonton videonya di sana nonton videonya di sana buat teman-teman belajar apakah boleh beli dividen pas biar dapet dividen doang oke lanjut nih ya ketika itu dia bagi 124 setelah penurunan 10% si Pegas keangkat naik oke ya tapi turun lagi ya turunnya sebetulnya pasti yang disini itu bukan karena dividen ya biasanya penurunan karena dividen itu ya tiga hari di awal tiga hari awal dividen ya abis itu Pegas sideways nah yang terjadi sekarang adalah Pegas ini downtrend Pegas downtrend dari Desember 2022 udah kelihatan ya dead cross downtrend 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 namun yang kebentuk di Pegas ini adalah sideways yang menurut gue cukup baik sideways yang menurut gue cukup baik oke ini adalah sideways sama persis seperti yang disini cuman yang disini itu si Pegas nggak pernah berhasil breakout dari sideways nya dia malah breakdown ke bawah di tanggal 14 Maret 2023 sedangkan yang terjadi di tanggal 30 Mei hari ini adalah Pegas breakout dari pola sideways nya oke ini belum dikatakan valid breakout karena lu mau ngeliat dari sini oke ini adalah high nya maka dari itu kita garisin disini ya minor resistnya minor resistnya sih Pegas kalau misalkan teman-teman mau entry di pegas ya kalau gua sih ya gue maunya tunggu dia nge-break minor yang ininya ya ini high nya itu di 1460 sedangkan hari ini dia udah nge-break 1465 tapi ketu ke apa ketarik turun ketahan ketahan sama resistnya so kita set up kalau mau beli itu satu lebih besar dari 1465 ya jadi gua maunya tunggu dia nge-break 1465 mesti dilewatin 1470 baru stop loss kalau misalkan dia beneran bisa nge-break ini potensinya si Pegas itu bisa kemana kita tarik aja ke resist berikutnya itu disini ya kurang lebih cuma 3,5% sih emang ya buat dapetin 3,5% nah kalau misalkan kita ngeliat dari stochastic menarik golden cross di area jenuh jual dan MACD golden cross histogramnya udah masuk ke plus lainnya tinggal masuk ke plus ya foreign kemarin akumulasi hari ini distribusi 8 miliar ya cuman dari total hari ini tuh big akumulasi yang paling banyak sih beli si PD ya temen-temen tadi pasti PD banyak yang ngehaka karena hasil RUPS yang sih Pegas mau bagi dividen ya dan volumenya temen-temen bisa ngeliat gede banget ya gede banget nah jadi kalau untuk Pegas sendiri menurut gua masih ada potensi buat ke 1510 tinggal tinggal tunggu kabar apakah dia bagi dividennya di tanggal berapa kayak gitu kalau kalian rasa capital gainnya udah cukup nggak mau dapet dividen ya silahkan jual tapi kalau mau dapet dividen inget ya inget tentang dividen track ya hitung-hitungannya yang di video yang tadi ini gue cantumin lagi biar temen-temen bisa tonton tonton bagaimana cara ngitungnya beli dapet dari dividen untung atau rugi ya jadi ini untuk Pegas teman-teman silahkan bagikan pendapat kalian mengenai saham Pegas kalau misalkan dia nggak nge-break disini berpotensi dia turun dulu sampai ke 1430 jawabannya boleh nggak kalau gua buy on weakness di 1430 jawabannya boleh-boleh saja tapi jangan langsung ditangkap pisau di 1430 tapi tungguin ketika dia turun ke 1430 apakah ada reversal dari sana kalau ada reversal ada tanda-tanda buyer ngelawan boleh lah coba entry contoh kasusnya gua udah pernah kemarin baru aja kemarin praktekin IMAX yang hari ini naik 7% teman-teman yang hari ini naik 7% jadi waktu kemarin waktu dia breakdown kebawah gua biarin dulu terus kelihatan waktu di disini ini kan Fibo 50 ya dimana saham uptrend spekulasi baik sebenarnya disini ketika dia turun ke 38 apakah ada tanda-tanda buyer akan ngelawan dan hari ini ya kelihatan ada buyer ngelawan gitu lihat oke ketika turun tuk 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 disini ada perlawanan ya coba entry sini ada perlawanan eh beneran ke ke tarik 8% gua cuma floating 6, berapa persenan karena gua nggak ambil dari bottom banget enggak ya bener-bener nggak ambil dari bottom banget sini enggak karena agak mahal sedikit seperti yang tadi Pegas contohnya jadi ketika dia nanti turun ketika dia nanti turun ke 1430 bukan kita beli 1430 ya tapi tetep belinya pas dia ada reversal jadi lebih besar sama dengan 1445 atau 50 pasti lebih mahal sedikit jadi seperti itu ya ini untuk pandangan gua untuk saham Pegas ini apakah layak ya dividennya 142 terus dia lagi mau nunjukin pola reversal semoga dia bisa uptrend lagi perusahaan ini ya semoga temen-temen bagian nonton video ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat jadi sekian dulu ya analisa kita untuk saham Pegas bagikan pendapat kalian mengenai saham Pegas di komentar thank you semuanya see you in the next video bye bye